Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan melihat mengenai situasi kondisi market cryptocurrency hari ini. Tapi bukan cuma itu aja, disini pun gue akan menjabarkan dan juga menjelaskan mengenai skenario plan A dan juga plan B yang telah disusun oleh para petinggi-petinggi di negara Amerika Serikat. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada untuk menjelaskan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sekitar 21 jam yang lalu dimana gue telah membagikan suatu informasi mengenai politik versus kripto. Dan bahkan disitu mengenai rilis data CPI nilainya positif, begitu juga dengan pertemuan FUMC. Ternyata Bank Sentral Amerika Serikat atau lebih sering kita kenal sebagai Federal Reserve, dia telah menjeda tidak menaikkan suku bunga. Nah, tetapi kenapa untuk respon market cryptocurrency tidak terlalu bagus dan bahkan relatif negatif. Jadi sekarang kita akan update juga dan bahkan disini pun ada semua informasi. Jadi beberapa pelaku pasar ternyata telah meninggalkan sektor industri cryptocurrency. Kira-kira ada skenario apa dibalik semua ini, nanti bakalan kita update. Dan tanpa menggering rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kita cek mengenai kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu. Apakah sekarang kondisinya agak sedikit mengalami pemulihan atau masih tetap mengalami penurunan? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dan bahkan untuk market cap secara global di sektor industri cryptocurrency mengalami penurunan sekitar 3,95% atau kita menggunakan pembulatan sekitar 4%. Dan bahkan disini kita bisa menyaksikan untuk Bitcoin mengalami penurunan hampir 4%, ada Ethereum di atas 6%. Begitupun dengan beberapa altcoin, memang kondisi hari ini wow, sedang merah merona ya. Semua altcoin kondisinya sedang kebakaran. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga tidak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, dimana disini ada salah satu media yaitu coindex.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai crash the market cryptocurrency hari ini. Jadi Bitcoin tenggelam di bawah 25.000 USD, altcoin tumbang karena investor menolak menunda kenaikan suku bunga Federal Reserve. Dan either turun lebih dari 3% menjadi $1.650 kurang dari 3 jam setelah Fed mengakhiri diet kenaikan suku bunga selama lebih dari setahun. Dan Cardano ataupun ADA anjlok lebih dari 5%, sementara Solana dan masing-masing anjlok lebih dari 4%. Oke, jadi disini adanya suatu informasi seperti ini. Ternyata para pelaku pasar ataupun investor cryptocurrency tidak menginginkan langkah dan juga kebijakan yang telah diambil oleh Bank Central Amerika Serikat ataupun The Fed. Karena disini beberapa investor katanya menolak untuk menunda dari segi kenaikan suku bunga. Ya, karena mungkin skenario itu untuk apa sekarang dipaus ataupun dijeda, tapi suatu saat nanti akan lebih gila lagi gitu ya. Kebijakan yang akan diambil oleh Bank Central Amerika Serikat terutama mengenai kenaikan suku bunga. Dan bahkan disini pun tercatat untuk Ethereum turun lebih dari 3%, ya ada juga ADA ataupun Cardano, Solana, Meti, dan beberapa altcoin bahkan lebih dari 4%an mengalami penurunan hari ini. Dan disini pun ada sebuah chart yang telah dibagikan oleh salah satu media tersebut mengenai harga daripada Bitcoin. Disini kalian bisa melihat adanya suatu likuidasi yang cukup besar sekali yang telah dilakukan oleh para pelaku pasar ataupun investor cryptocurrency. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai Bank Central Amerika Serikat yang telah mengambil langkah ataupun kebijakan. Ternyata dia memberhentikan untuk tidak menaikkan suku bunga untuk pertemuan kali ini. Tapi ternyata disini para pelaku pasar ataupun investor, khususnya untuk investor cryptocurrency tidak menyukai dengan tindakan yang telah diambil ataupun kebijakan yang telah diambil oleh Bank Central Amerika Serikat. Karena apa yang telah disampaikan disini dengan adanya suatu beberapa faktor juga gitu ya untuk terjadinya crash the market hari ini. Sebetulnya untuk CPI dan juga The Fed ini sangat-sangat positif sekali tetapi ada beberapa faktor yang lain yang menyebabkan para pelaku pasar ini agak sedikit enggan untuk masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency terlebih dahulu. Terutama mengenai kebijakan yang telah diambil oleh Bank Central untuk menjedah terlebih dahulu ya tidak menaikkan suku bunga. Tetapi disini ternyata respon daripada pelaku pasar itu cukup negatif karena untuk para pelaku pasar ini beranggapan ya sekarang mungkin di jeda ataupun di paus tidak ada kenaikan suku bunga. Tetapi suatu saat nanti atau mungkin sebulan ke depan ya sekitar dua pertemuan ke depan ini akan terjadi kenaikan suku bunga yang cukup gila dan akan menyebabkan juga crash the market untuk cryptocurrency. Jadi kurang lebihnya seperti ini mengenai tindakan dan juga kebijakan yang telah diambil oleh Bank Central Amerika Serikat. Ternyata beberapa investor ataupun pelaku pasar telah menolak dengan suatu kebijakan yang telah diambil oleh Federal Reserve. Dan untuk informasi selanjutnya di mana disini ada salah satu media yaitu dailyhall.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai sektor industri cryptocurrency. Nah jadi seperti yang telah di awal gue katakan bahwa sekarang kita memasuki rencana kedua dari para petinggi yang berada di negara Amerika Serikat. Kenapa disini gue membagi dua adanya plan A dan juga plan B mengenai susunan rencana yang telah disusun oleh para petinggi Amerika Serikat. Karena mungkin skenario nya itu adalah jadi untuk plan pertama di mana ada regulator Amerika Serikat ataupun SEC telah menggugat kedua bursa terbesar di dunia yaitu Binance dan juga Coinbase. Tetapi ternyata itu cara yang kasar ataupun cara yang buruk dan mungkin terlalu mencolok untuk bisa mengobrak ngabrik sektor industri cryptocurrency. Dan ternyata disitu ada pemberan penting lainnya salah satunya mengenai hakim yang menolak tindakan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat dan otomatis rencana tersebut telah gagal. Itulah rencana A ataupun plan A yang telah gagal yang telah disusun oleh para petinggi-petinggi di negara Amerika Serikat. Dan sekarang kita sedang memasuki di plan B ataupun rencana kedua. Tetapi semoga saja dugaan-dugaan ataupun perspektif gue ini salah ya dengan apa yang bisa gue sampaikan. Intinya buat teman-teman semua bisa menyimpulkan masing-masing lah ya kira-kira bagaimana menurut kalian. Apakah benar adanya suatu dua rencana nih yang dibagi-bagi menjadi plan A dan juga plan B dan kali ini kita sedang masuk di rencana kedua ataupun di plan kedua yang telah disusun oleh para petinggi di Amerika Serikat. Atau mungkin ini tidak ada kaitannya sama sekali mengenai plan A, plan B dan juga regulator Amerika Serikat. Oke jadi informasinya adalah ahli strategi makro Bloomberg mengatakan obligasi Amerika Serikat telah menghisap likuiditas dari aset kripto dan juga berisiko inilah prospeknya. Nah jadi disini kesimpulannya untuk terjadinya crash the market hari ini bukan hanya dari pelaku pasar yang agak sedikit anggan untuk masuk ke dalam sektor industri kripto karansi walaupun rilis data CPI positif. Dan juga bank sentral Amerika Serikat telah menjeda untuk tidak menaikkan suku bunga. Tapi ternyata disini pun ada terjadi lagi gitu ya untuk sumber yang lain dan kemungkinan inilah salah satu faktor pertama kenapa terjadi crash the market hari ini. Dan ternyata disini pun ada salah satu industri lain yaitu industri obligasi Amerika Serikat yang telah berhasil menghisap likuiditas dari aset kripto. Nah jadi disini agak sedikit make sense juga kenapa kita sekarang sedang masuk di plan B para petinggi di negara Amerika Serikat ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan tujuannya untuk menghancurkan sektor industri kripto karansi. Tapi kali ini di plan B dengan cara yang cukup halus. Kenapa gue bisa menyatakan seperti itu disini pun kita akan bahas gitu ya untuk alasannya kenapa nih. Gue bisa memiliki asumsi dan juga perspektif dengan seperti ini. Jadi alis strategi wakrus senior Bloomberg Intelligence yang bernama Mike McGlone mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang membuatnya beris di pasar kripto. Dan dalam sebuah wawancara baru dengan analis kripto stock milker, Mike McGlone mengatakan bahwa suku bunga tinggi yang saat ini ditawarkan pada Amerika Serikat Treasury Bills ataupun disingkat menjadi T-Bills menyedot likuiditas dari pasar kripto karansi. Nah jadi disini menurut dari ahli strategi macro senior Bloomberg Intelligence yang bernama Mike McGlone, ini adalah salah satu faktor utama yang membuat market kripto karansi menjadi crash ataupun beris. Karena di dalam sebuah wawancara sebelumnya itu dengan analisis kripto stock milker, dia telah mengatakan bahwa suku bunga tinggi yang kali ini sedang ditawarkan mengenai industri lain salah satunya adalah obligasi ataupun surat utang yang telah ditawarkan oleh negara Amerika Serikat kepada beberapa investor. Dan alhasil tergiurnya beberapa pelaku pasar di sektor industri kripto karansi kali ini telah memilih untuk berinvestasi di industri lain, salah satunya adalah obligasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu dan bahkan disini pun telah disampaikan juga. T-Bills adalah kewajiban utang pemerintah jangka pendek yang telah dijual dengan harga diskon, selisih antara harga beli dan juga nilai nominal menjadi bunga yang masih harus dibayar. T-Bills 4 minggu hingga 1 tahun baru-baru ini dilelang dengan suku bunga lebih dari 5%. Dia juga mengatakan salah satu indikator pengurasan likuiditas adalah penurunan kapitalisasi pasar stablecoin. Nah jadi disini mungkin dari beberapa perbankan juga yang sebelumnya telah naruh uangnya atau berinvestasi ke dalam industri obligasi tapi yang ternyata dengan kenaikan suku bunga yang selalu dinaikkan secara berkala dan bahkan 10 kali berturut-turut oleh Bank Central Amerika Serikat dan menyebabkan kebangkrutan. Salah satunya adalah perbankan Silicon Valley Bank. Tepat di awal tahun 2023, Silicon Valley Bank ataupun ESPB mengajukan bab 11 karena sudah tidak sanggup ya dana mereka sanggup di sana. Jadi dengan kenaikan suku bunga yang telah dilakukan oleh Bank Central Amerika Serikat otomatis untuk beberapa investor yang memilih untuk berinvestasi di obligasi ataupun surat utang itu akan terbengkalai. Artinya tidak akan ada return sama sekali namun ternyata kali ini adanya suatu penawaran dari negara Amerika Serikat mengenai T-Bills ataupun industri obligasi dan juga surat utang yang ditawarkan kepada pelaku pasar. Ini untuk semua investor tapi ternyata disini banyak sekali untuk pelaku pasar dan juga investor cryptocurrency lebih memilih untuk berinvestasi di industri lain salah satunya adalah obligasi dengan penawaran bunga yang cukup tinggi ataupun return yang cukup tinggi lebih dari 5%. Dari sini pun saya juga melihat stablecoin ini sedikit dari aset yang mencair saat ini. Stablecoin saat ini bagus ketika Anda memiliki suku bunga 0 dan Anda memiliki suku bunga negatif di sebagian besar dunia. Tapi sekarang ketika pemerintah Amerika Serikat memberi Anda 5%, orang selalu perlu diingatkan ketika mereka menunjukkan bahwa mata uang fiat menurun dari waktu ke waktu yang mereka melakukannya tetapi mereka membayar Anda bunga. Nah jadi kurang lebihnya seperti ini dengan plan B ini ya kita sekarang sedang masuk di rencana kedua para petinggi dan juga orang-orang yang memiliki pentingan di negara Amerika Serikat dengan cara seperti inilah gitu ya untuk bisa menyedot likuiditas dan juga menghancurkan sektor industri cryptocurrency dengan menawarkan suku bunga dari industri lain salah satunya adalah surat utang negara Amerika Serikat yang telah ditawarkan kepada pelaku pasar khususnya mungkin untuk investor yang sering sekali berinvestasi di sektor industri cryptocurrency. Dengan penawaran seperti ini ternyata pelaku pasar industri cryptocurrency ini agak sedikit terpincut juga gitu ya dan bahkan dia rela menarik asetnya keluar dari sektor industri cryptocurrency dan dipindahkan ke dalam industri yang lain salah satunya adalah obligasi. Dan ternyata di sini pun yang telah disampaikan mungkin menurut survei yang telah dilakukan oleh bagian intelijen dari Bloomberg tersebut yang bernama Mike McGlone. Jadi ternyata yang telah disampaikan oleh para pelaku pasar ketika dia hanya save money jadi seiring berjalannya waktu sementara inflasi setiap tahun itu naik jadi walaupun kita menyimpan uang sekarang sekitar 10 juta rupiah atau 100 juta rupiah kita simpan tidak diapa-apakan seiring berjalannya waktu apalagi dengan jangka waktu yang panjang itu akan berkurang karena inflasi terus naik setiap tahun. Tetapi dengan cara mereka menaruh asetnya di industri lain salah satunya adalah obligasi dengan penawaran bunga yang lebih dari 5% dari situlah beberapa investor ataupun pelaku pasar di sektor industri kripsokaransi lebih memilih untuk membeli surat utang negara Amerika Serikat atau lebih sering kita kenal sebagai obligasi inilah salah satu cara menyedot likuiditas di sektor industri kripsokaransi oleh orang-orang yang memiliki suatu kepentingan di negara Amerika Serikat. Mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan, salam profit, bye-bye!